Kabi, kisah teladan Nabi Assalamualaikum Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe Selamat menonton! Kisah pemuda yang berjalan di atas air Cerita menakjubkan ini dikisahkan oleh Dhunul Al-Misri Seorang ulama dan ahli sufi yang sangat terkenal Suatu ketika, Dhunul melakukan perjalanan panjang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah senantiasa melindungiku selama perjalanan Dalam perjalanan dari Mesir ke Mekah, Dhunul harus menaiki sebuah kapal dan mengarungi lautan Di kapal itu, dia bertemu dengan seorang pemuda berwajah tampan Meskipun wajahnya menarik, namun pakaiannya biasa saja Dan tampaknya, pemuda itu juga tidak membawa bekal yang banyak Selama di atas kapal, Dhunul makan dan minum seadanya Karena bekal yang dia bawa pun sangat terbatas Setelah perjalanan laut ini selesai, masih ada lagi perjalanan darat yang sangat panjang Dhunul senantiasa berdoa kepada Allah SWT Agar diberikan kekuatan selama perjalanan ini Dan bisa tiba dengan selamat di Tanah Suci Suasana tenang di atas kapal tiba-tiba berubah menjadi gaduh Sebagian orang sudah berkerumun di satu titik Kemudian dari kerumunan itu, keluarlah sang nahkoda kapal Kapal ini terpaksa berhenti Sampai masalah yang sedang terjadi saat ini terpecahkan Orang-orang mulai berbisik-bisik Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan apa yang terjadi Dan sebagian lagi merasa kesal karena perjalanan menjadi tertunda Lekas beritahukan kepada kami semua Masalah apa yang sedang terjadi di sini, Tuhan? Penumpangku ini mengatakan Jika dia kehilangan sejumlah uang Aku akan memeriksa semua isi kapal dan seluruh penumpang Aku tidak akan mengizinkan seorang pencuri menaiki kapalku Penumpang yang kehilangan uang itu Menatap sinis kepada penumpang lainnya Terutama mereka yang terlihat miskin Setelah itu, beberapa awak kapal mulai maju Untuk memeriksa para penumpang Lekas keluarkan barang-barang kalian Jumlah uang itu begitu banyak Pasti akan segera ditemukan Satu persatu penumpang selesai diperiksa Termasuk Dhunul Tiba saatnya pemeriksaan kepada pemuda berwajah menawan itu Para awak kapal itu mulai mendekat Dan meminta si pemuda untuk menunjukkan semua barang bawaannya Namun, si pemuda itu menolak Berani sekali kau menolak Itu menjadi bukti bahwa kamu lah pencurinya Tiba-tiba saja, pemuda itu naik ke atas pagar kapal Tubuhnya meloncat dengan sangat ringan Berayun-ayun mengikuti gelombang kapal Membuat para penumpang menjerit ketakutan Oh tenang Lekaslah turun anak muda Teriak salah satu penumpang Yang mengira bahwa pemuda itu akan melompat ke laut Namun, bukannya turun kembali ke dek kapal Pemuda itu justru melangkahkan kakinya ke lautan Berbondong-bondong mereka berlari ke tepian kapal Mencari di mana pemuda itu terjatuh Sungguh aneh Pemuda itu tidak terlihat dimanapun Dan tidak ada bekas sesuatu terjebur ke dalam air Di tengah kepanikan itu Si pemuda tiba-tiba saja muncul Dia terlihat berdiri dengan tenang di atas air laut Seolah-olah dia berdiri di atas tanah Lihat, itu dia ada di sana Oh, dia berdiri di atas air Bagaimana bisa? Ya Allah, aku telah dituduh mencuri barang mereka Aku bersumpah Ya Tuhanku, kiranya Engkau mengizinkan Aku ingin meminta semua binatang laut di sini Untuk mengeluarkan mutiara Aku ingin membagikannya kepada seluruh penumpang di sini Semua penumpang mengamati dengan seksama Menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya Sesaat kemudian Muncullah para binatang laut dari dalam air Satu persatu para ikan itu membuka mulutnya Dan tampaklah sesuatu yang berkilauan Oh, lihatlah Itu permata Benar Benar, semuanya berkilau Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda itu mulai melangkah dan berjalan menuju ke arah kapal Dalam setiap langkahnya Dia berpikir Iyakan Abu Dua Sebuah kalimat dari Al-Fatihah Ayat kelima yang berarti Hanya kepada engkau Hanya kepada engkau kami menyembah Sebuah kalimat dari Al-Fatihah Sebuah kalimat dari Al-Fatihah Sebuah kalimat dari Al-Fatihah Kisah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmat dari Al-Fatihah Kisah dari Nabi Adam Assalamualaikum warahmat dari Al-Fatihah Hingga Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmat dari Al-Fatihah